Ayo kita coba Wah itu guess bisa salto hahaha Oke teman-teman jumpa lagi dengan saya Ilvan Oke kita hari ini ya Unboxing mainan ya jadi udah lama enggak Unboxing Unboxing an lagi ya jadi hari ini kita langsung aja ya Unboxing mainan jadi kalau teman-teman yang pengen mainan drone nah ini cocok nih drone yang menurut saya cukup terjangkau ya Jadi saya pun baru nyoba juga sih drone-drone yang murah meriah seperti ini ya jadi drone ini saya beli 300an ya nanti saya tunjukkan linknya atau teman-teman lihat aja linknya di deskripsi ya jadi ini kotaknya lumayan keren ya dia ada kayak atasnya ya kita langsung coba aja ya kita lihat Wah dapat apa aja jadi dronenya mungil tapi mirip kayak DJI Mavic ya tapi mungil ya ada versi mungil ini kita dapat obeng obeng ya guys nah ini dapat obeng nanti bisa jadi koleksi kemudian dapat apa aja ini nih ini kakinya ya kakinya apa apanya ini ya ini apa ya ini landingnya kayaknya kaki atau prop buatnya ya Oh sepertinya kakinya ya ah nantilah kita coba-coba rakit karena saya juga enggak tahu ini apanya kita open-open aja lah ini cadangan proper atau baling-baling ya Oke kita masukin lagi di sini biar nggak kecacar guys jadi nanti kita langsung aja tes terbangkan drone ini ya dronenya cukup mungil kemudian remote-nya remote-nya nggak jelek-jelek amat ya Oh ini terbuka Hai harusnya sih ada bautnya ini ya Oh dipencet aja nggak masalah nggak pakai baut baterai A2 3G ya kemudian ini antenanya ya ini sepertinya replikasi enggak enggak ada kabel ke sini enggak ada apa ya enggak ada koneksi kabel ke arah antenanya ya ya cuma untuk tampilan doang sih kayaknya ya dan dronenya pun enggak bisa jauh-jauh jadi ini filenya Hai ah lumayan enak sih nanti sih kita lebih tepatnya sih nanti waktu terbang ya kita bisa ngerasain eh kontrolnya itu enak atau enggak ya ini ada tombol tombol record ada tombol speed tombol trimming ya jadi dronenya kita buka-buka dulu oke jadi drone-drone mungil seperti ini itu punya kamera guys nanti ada aplikasinya kita bisa ngelihat kualitasnya kayak gimana ya kemudian baterainya itu gimana ya di sini ya Oh ya ini baterainya baterainya 1s600 miliampere ya pilihatan nggak sih Iya ini baterainya cukup compact ya di baterai kemas seperti ini meskipun ini baterai 1s jadi rapi sih dronenya ya enggak kayak drone-drone yang kecil lainnya ya karena ada tuh drone kecil tapi enggak ada ya casenya ya kita nanti kita coba charger dulu kemudian tes terbang ya Wah saya penasaran ini siapa terbangnya nih kitab-kitab ya nah kitab garansi enggak ada sih kayaknya garansi onron seperti ini kok ada garansi ya oke ini petunjuk petunjuk aplikasi ya nanti kita scan aja barcode-nya Oke langsung coba aja kita terbangin yoo oke teman-teman enggak kita langsung aja coba nerbangkan ini ya pertama-lama saya mau setting kameranya ya Oke ini udah nyala aplikasinya temen-temen download aja itu wi-fi cam namanya ya wirelessnya itu kita scan dulu nah ini wirelessnya itu wi-fi 4k blablabla ya konekin aja udah connect baru kita ke aplikasinya nah ini udah kelihatan ya saya benerin kameranya dulu kameranya masih di bawah jangan-jangan kameranya bisa dikontrol Oh enggak ya kayaknya sih nggak bisa ya nggak ada motornya ini kameranya kedepan aja oke kameranya ya ini belum saya record kita coba lihat aktifin dulu oke baterai remote-nya udah nyala kita coba take foto Iya ada suaranya ya ini kalau pertama kali terbang temen-temen harus kalibrasi ya caranya tuh gini caranya di sticknya dikebawain arah kanan ya 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 ternyata baterai remote-nya habis saya mau ganti dulu a few moments later oke teman-teman ini baterai remote-nya udah saya ganti cara ngaktifkinnya ini satu kali ke atas sampai bunyi sekali ya dan kalau pertama kali terbang temen-temen wajib kalibrasi caranya gini ya oke sampai bunyi gitu dan lampu ini udah solid ya lampunya nah ini tombol-tombolnya juga banyak nanti saya cobain satu-satu ya kita langsung record aja ini Oke ini langsung dari kode aimnya itu ke atas sekali nah itu udah nyala motornya ya kalau mau take off bisa tekan ini ya kalau lama enggak dibiarin ya untuk hati ya kita langsung aja coba take off Iya oke dia agak ke kanan kita pakai trimmingnya kalau dia ke kanan trimming ke kiri Oke dia agak maju ke depan sendiri berarti trimming ke belakang terlalu maju ke depan ya guys kita coba trimming lagi ya drone mainan cukup murah harganya 200an ya kita coba-coba dulu ini masih agak drifting ya ya kita coba aja ya namanya juga mainan Oh ya ini ada mode salto guys ini coba kita ya mode salto kita coba 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 bisa salto ini tak deketin dulu tak deketin biar kelihatan ya oh iya 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 lalu ke bawah intinya keren guys buat mainan anak-anak ya hehehe drone mainan oh iya ini ngomong-ngomong juga ada speednya guys ya ini speed satu ini speed dua speed dua ya speed dua agak kenceng ya ini speed tiga speed tiga kenceng banget guys speed tiga kenceng banget jadi saya masih agak kagok pakai speed satu aja ngeri-ngeri seduk guys pakai speed tiga nah ini kualitas kameranya teman-teman lihat sendiri aja ya iya baterainya habis guys oh nggak tahu kenapa dronenya itu sendiri ya saya kira baterainya habis tadi tapi enggak ya kayaknya tadi ada something wrong dengan dronenya jadi temen-temen ada kalanya main di outdoor ya jadi ini kualitas kameranya saya coba stabilkan ini agak-agak kagok guys mainnya ya udah lama nggak mainan drone saya deketin dulu kurang tinggi ya guys kameranya terlalu itu ya tadi terlalu ke atas jadi ini kualitas gambarnya ya dronenya drifting lagi ya dronenya drifting alias kurang stabil lagi ya namanya drone mainan ya jadi ini nanti kita cek waktunya berapa menit ya saya puter-puter main puter-puteran lah sambil ngeluasin tangan ya ini ada mode headlight mode saya coba headlight mode ini ya mode ini katanya sih jadi ya dia biarpun kita puter kita majuin dia tetap ke arah ke arah apa ya sejajar gitu guys gimana ngomongnya jadi ini kan nah harusnya kalau saya majuin dronenya itu kan ke arah saya ya ini kalau saya majuin dronenya ke belakang guys ini ya ke belakang ya itu headlight mode jadi kompasnya itu lurus kemudian saya coba foto iya jadi sambil merekam kemudian foto juga bisa guys ini saya coba tinggikan ya kemudian foto ini dronenya agak-gak stabil guys ya namanya drone mainan bukan drone GPS ya kalau ada GPS nya pasti dia lebih stabil ini saya coba stabilkan jadi untuk gambar FPV nya ya FPV nya itu ya agak patah-patah sih kalau kualitas gambar sih ya jangan tanya guys harga segini bisa ngerekam aja itu udah mantep ya kalau pengen gambarnya bagus ya beli yang lebih mahal lagi dari ini ya ini sekedar untuk mainan aja ya ini cukup lama ya ini udah sekitar 5 menit dronenya masih bisa terbang dengan normal ya meskipun agak agak-agak ya agak lari sana sini ya dronenya ya 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 kenapa dronenya tiba-tiba ke bawah sendiri ya jadi itu dronenya ada lampunya ini saya majuin tapi dronenya agak lama mungkin ngelawan angin ya ini ada anginnya sih agak kenceng sih emang kadang kenceng kadang enggak ya anginnya guys ini udah 6 menit cukup tahan ya 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 itu dronenya ke bawah sendiri saya coba keatasin dia nggak mau ya ini artinya udah habis baterai kayaknya ya dia mendarat sendiri ya ini sekitar 6 menit ya ya mendarat sendiri saya coba keatasin juga nggak mau ya ya ini udah selesai hai 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 di drone murah meriah ini tapi kameranya masih hidup guys udah kameranya masih hidup Hai jadi kita mainnya sekitar lima menitan lah ya main drone ini kita balik ke markas kes jadi ah sambil nyantai sini aja dululah jadi kesimpulannya guys drone ini cocok buat mainan ya cocok buat anak-anak yang mau mainan drone murah meriah dan tentunya ya waktu main tentunya harus diawasin dulu ya guys karena baling-baling ini ya baling-baling ini cukup sakit kalau kena ya kalau kena tangan atau kena kulit ya bisa luka ya jadi tetep harus diawasin ya sama yang lebih tua kemudian Oh ya kemarin saya waktu unboxing ini nggak tahu apaan ini ternyata pengaman ya pengaman untuk baling-baling jadi kalau dronenya miring plung kena apa ya ya kena dinding atau apa itu enggak langsung kena baling-baling tapi kalau kedepan kedepan ini sih sepertinya masih kena ya oke mungkin cukup sekian dulu ya review drone mainannya kalau ada kurang atau salah dalam penyampaian teman-teman boleh kasih saran saya di komentar ya komentar video silahkan ketik aja di komentar ya guys ini drone murah nanti link pembeliannya ada di deskripsi ya teman-teman yang pengen nyobain juga silahkan langsung check out guys bye bye